Hai ya gimana-gimana dikali-kali gara-gara Cina nanya getolak sekeluar buat ceweknya perempuannya langsung dibunuh membabi-babi cuman gara-gara beda pilihan musuhan cuman gara-gara beda gajokan tegur-tegur cuman beda-beda gara-gara nggak pilihan sana pilihan sini nggak salah sama Amal sama ketemu dia soalnya dia beda-beda dengan pilihan nama saya ini namanya tidak ada wa inna kalakulukin albi jadi diantara pemilik akhlak yang baik adalah masalah pribadi itu di buang butang-butang yang penting dia masuk beriman kepada Allah semoga kalau kita merasa bersakitin hati-hati angkat tenang kekaya nabi itu raha terburbur kan ternyata malah memusuhi dia tapi bila begitu lembut hatinya beliau tidak mengharapkan kehancuran mereka akan tapi beliau mengharapkan datangnya hibadah hidayah kepada mereka datangnya kebaikan kepada mereka ini pelajaran untuk kita semua sewaktu-waktu kita disakitin hatinya disakitin pikirannya di tolimin maka yang kita doakan dalam hati Ya Allah semoga kau berikan hidayah kepada dia bisa jadi orang iman yang sesungguhnya bisa jaga suafi waktunya bisa jaga pikir bagi petangnya bisa jaga seluruh aman-aman agama sehingga dia menjadi kekasih-kasih nah itu orang iman yang sehingga sungguhnya disakitin malah doa kebaikan insyaallah disakitin didolumin doain kebaikan bukan-bukan gua sumpahin anak tujuh turunmu itu tidak mencontoh nabi itu maka sudah disakitin doanya maka untuk menghibur beliau Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan satu golongan bangsa jid untuk menghampiri beliau saat ayah sedang sholat ketika sholat mereka langsung ikut dengan Nabi Muhammad bermakmur kewalaian Muhammad setelah sholat mereka langsung iman mereka sehingga dalam Al-Qur'an itu hadirin di dekat Al-Qur'an selain ada juru surat yang namanya An-Nas An-Nas artinya apa? manusia tapi di samping itu ada juru surat yang namanya Al-Jin Nama-Nas artinya apa? juru surat yang namanya Al-Qur'an Al-Qur'an yang terakhir terus di fa'aman nabi kami mendengar bacaan ayah Muhammad begitu merduu sekali begitu menggugah jiwa fa'aman nabi maka kami beriman kepada dia maka setelah pulang dari to'if dengan percucuran udara diceritakan dalam hadis beliau pulang ke rumah sayidah patimu diolesin semua pakaian-pakaiannya dibersihkan yang tadi berangkat pakai pakaian putih pulang warna merah kalau kita berangkat pulang masih baru Nabi Muhammad pulang bersih eh berangkat bersih pulang setelah itu pulanglah ke selidah hadis tidur malam hari malikat jebel makanya kita menghadapkan Allah langsung tanpa penantara maka didapet kabar seperti itu Nabi Muhammad begitu dalam hatinya itu bercampur aduk merasa senang tapi aderasa merasa segera sebagaimana kita para pekerja ketika tiba-tiba dipanggil oleh direktur utama Hai pajuna dipanggil itu terpikir tuh otaknya punya kesalahan apa ya saya atau mungkin yang mau naikin aja jadi anggapan ada kabar gembira tapi juga ada anggapan kabar buruk buruk begitu Nabi Muhammad kembangan Nabi Muhammad itu mungkin merasa dakwahnya kurang-kurang kesimal sehingga dia merasa bersalah kepada Allah subhanahu Hai maka kata Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Jibril apa yang akan akan lakukan kepada seorang Jibril nama Tengah Jibril inna fatahna laka fatah habbinah liya berfirullah Allahumatafadda miludem dikawamata akhar waitim mani'matahu alaih sawi wawiyahdi wawiyahdi kasyiru Allahumuk sirotong mustaqimah Allah akan memberikan hadiahnya berhubung pengampunan dosa entah dosa yang telah melalui maupun dosa yang akan datang dan kau adalah manusia yang pasti tidak akan berbuat dosa maka Nabi Muhammad mendengar hadiah yang disampaikan oleh Nabi Jibril bertanya Hai Jijid hadar famali ayali famali ashabi famali umati kalau tadi kan hadiah untuk saya lantas hadiah apa untuk keluarga hadiah apa yang akan Allah berikan kepada sahabat hadiah apa yang akan Allah berikan kepada umat jadi kita seribu banget setahun yang lalu sudah dipikirkan bagaimana kita dapat hadiah juga walaupun kita masih belum lah sudah dipikirkan bagaimana kita dapat hadiah maka mereka juga menyampaikan satu ayat yang begitu menghibur beliau wala saufa yukti karambuka katarbo siapa apa itu? aduha aduha waduha aduha wala saufa yukti karambuka katarbo kelaklah pasti Allah akan memberikan kepadamu apa saja sampai kau ridho sampai kau kuas maka mendengar ayat tadi Nabi Muhammad itu begitu-begitu bira ivan lato ahadhan mi bukti bagian pintar kalau begitu lah Jibril kelak aku tidak akan pernah ridho tidak akan pernah puas kalau masih ada seorang dari umatku yang tersisa diberikan Masya Allah jadi Nabi Muhammad itu memikirkan kita bahkan kekuasaan beliau adalah ketika salah seorang beliau kita tidak tertinggal di sana itulah menunjukkan kekuasaan Nabi Muhammad SAW Alhamdulillah Alhamdulillah maka Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Nabi Muhammad SAW eh itu sampai di Ka'bah dibelah Nabi Muhammad SAW dadanya kemudian diambil jiwanya Tuhan dibasuh dengan air jam belah riwayatnya dibasuh dengan air sesu maka kalau kata Habib Qorill belahan Nabi pembelahan dadanya Muhammad SAW terjadi dua kali hidup Nabi yang pertama ketika beliau masih kecil saat di asuh oleh Sayyidah halimantusak halimantusak yang kedua kali pembelahan dadanya terjadi saat beliau menang misram ya Allah maka begitu telah dibelah dadanya dibersihkan disucikan hatinya dimasukan kembali tanpa ada rumah bahwa itu baru berang beliau membawa satu tunggangan namanya buruk buruk itu satu spesies tunggangan hewan tunggangan yang diambil dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari surga maka jadilah peristiwa Israq Israq itu perjalanan malam hari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Muhammad SAW Palestine maka sudah sudah kita ini pasti masyarakat yang nyimpan sejarah begitu penting karena peristiwa Israq begitu sampai di Israq beliau sholat dan Allah datang seluruh para Nabi para Rasul itu dihidupkan dihidupkan kembali untuk sholat berma'amu kepada Nabi Muhammad SAW di waktu itulah deklarasi maksudnya kata para ulama deklarasi menunjukkan bahwa saya Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para Nabi pemimpin para Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi Muhammad Muhammad saya selesai selesai ma'amu ini naik dari Masjid menuju tembus ke langit pertama langit kedua langit ketiga langit keempat langit kelima langit ketujuh sampai langit keenam Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ada yang mengatakan dengan Nabi Muhammad SAW nah kon-konbet itu rewetnya adalah di bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW beliau langit lagi Nabi Muhammad SAW itu agak sedikit insecure agak sedikit agak merasa oh ternyata yang lebih hebat nah Nabi Muhammad SAW kenapa merasa beliau lah yang paling keren karena beliau yang paling tinggi di kantan langit ternyata ada tanya penabi lain lagi yang masih melanjut lagi itu Nabi Muhammad SAW maka sampai di langit ketujuh keluar di langit ketujuh maka Jibril mempersilahkan oleh Nabi Muhammad sekarang kau waktunya pergi saya tidak lagi menghantarkan kenapa Jibril jangkankan tubuh saya untuk tumbuh selangit satu helai dulu saya terbus di langit ketujuh maka seluruh jasa yang akan terbakar hangus maka beliau lantas sendiri menembus langit ketujuh sampai sederhana saat itu terjadi mukalam mulakamah atau mukalamah antara Allah SWT dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada itu yang tidak ada ringkas cerita maka anak beliau diberikan perintah sholat 50 waktu berapa waktu? 50 waktu Masya Allah bayangkan bayangkan ya 50 waktu ya kalau sudah 50 waktu wajar 17 rohan kalau 50 waktu berarti berapa rohan itu 170 rohan lebih terawin kita terawin aja udah oga-oga ya kalau 50 waktu Insya Allah tidak akan bisa ketemu nih antara Bang Edi dengan Ali Sultan dengan Prana semua sibuk sholat di rumah masing-masing 50 waktu kita punya waktu 1 x 24 jam 24 jam dibagi 50 waktu setengah jam setengah jam setengah jam sekali sekali omar bono ada nggak ada waktu untuk ngambil sampah nggak ada nggak ada yang nyantri di dalam Al-Quran ada sibuk sholat ya ngopi mabar maka begitu beliau sami'na wa'atau sami'na wa'atau dalam perintah Allah beliau pun teman-teman balik berpapasan dengan Naim Musa Naim Musa ini agak kepo dengan Naim Muhammad Ya Rasulullah wa'atau Muhammad apa yang Allah sampaikan kepada Allah ringkasnya aku dan umatku diberitahkan untuk suafi 50 waktu Naim Musa pun agak menurutkan kening mungkin bahasa itu agak menurutkan kening Naim Musa spontan langsung saya usul datang mahadap Allah ringan kan 50 waktu tadi dispensasi 50 waktu tadi mungkin kau tapi belum tentu umatmu berpapasan jangan strategisasikan kekuatan kau dengan umat kembali kepada Allah minta keringan makanya Muhammad kembali kepada Allah minta keringan dikasih keringan oleh Allah subhanahu wa'ata turun lagi turun lagi ketemu dengan Naim Musa jadi berapa sekarang sekian saya usul kurangin lagi engkau mungkin bisa tapi 4 mungkin gak bisa amin berapa kami dalam hadis itu ada 2-3 turun lagi sampai terakhir ketemu dengan Naim Musa berapa dikasih oleh Allah 5 waktu Naim Musa jadi ini ini barokahnya Naim Musa itu risau dengan minta ini tibanya Naim Musa risau dengan minta dan dia juga tahu kondisi depan bahwasanya umat semakin akhir itu semakin melemah seperti di era-era jaman dulu makanya Naim Musa pun masih mengusulkan lagi minta keringatan lagi makanya Muhammad menjawab wai kalimu Allah wai naim Musa saya malu kepada Allah saya minta keringatan mulut saya malu ya sudah kalau begini maka mereka jibil menamanya beliau sampai turun ke bawah kembali lagi sampai ke majid aqsa ke majid aqsa kembali lagi ke majid alham kemudian beliau kembali lagi ke dalam rumah beliau sampai ke dipan beliau dipan itu kasut dan beliau kalau ke dipan dalam keadaan dipan beliau kalau kasut beliau masih hangat kalau beliau tidur itu biasanya kasut kita hangat ya kalau di alas alasnya sampai basah sampai kayak ngompol padahal itu keringat keringat kita ya baju kita panas begitu beliau pulang ke Isra Minut ternyata lipannya masih hangat menunjukkan perjalanan yang begitu cepat mungkin gak sampai setengah jam atau bahkan cuma dua senit tetap 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 percaya wajib dalam akidat alham itu seluruh orang Allah iman maslah wajib bukan sekedar percaya meyakuin jangan mantap akan terjadi kisah Israq kok begitu ya kan gak masuk akal siapa bilang akal kita tapi kuasa Allah itu masuk Allah itu yang punya alam semesta dan alam semesta itu alam dunia saja kalau kita tahu itu ada berapa bukan sekedar multi universe tapi ada berapa universe yang lain yang triple atau bahkan lebih nah kalau dulu saya pas lagi seminar tentang kajian tafsir ilmi seminar membahas bahwasanya selain di alam dunia ini masih ada alam-alam yang lain bahkan ada dimensi 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 bahwa ketika itu lu membahas tentang Israq Merah bagaimana Israq Merah itu bisa terjadi ada yang mengatakan itu Israq Merah itu beliau menerjem ke simak jadi yang dimasuk burung itu cepat itu bukan fisik tapi beliau itu memakai israq karena kan masuk-masa simak jadi yang harus diperjalanan sampai berbulan-bulan ada yang mengatakan kan Naim Muhammad itu adalah objek jadi dimensi lah yang datang kepada beliau jadi di video ini jangan dimensi yang berapa kalian mengambil ini semua ini semua ini semua ini semua ini semua ini semua menangas ke dalam surga disitu melihat ada isri yang Abu Bakar ada isri yang Sena Umar ada mendengar trompanya Sena bilang beliau juga berkunjung ke deraka pada saat itu diraka belum ada isinya sampai sekarang belum ada isinya tadi Naim Muhammad itu berkunjung ke deraka beliau melihat kebanyakan penduduk ala raka dihuni oleh perempu perang-perang maka kalau ada teori ada teori manusia masa depan manusia masa depan manusia masa depan yang dikembalikan lagi waktunya oleh Allah buktinya apa ini teori teori acak adu boleh percaya boleh tidak tapi saya semakin percaya aja pokoknya semakin di luar nalar alias di luar nurul semakin di luar nalar saya semakin nahi Muhammad benar bersabda eh lupa hadisnya cuman diklasnya begini nanti akan ada cemeti yang bisa berbicara cemeti yang bisa berbicara cemeti itu apa? pecut orang Mekah dulu itu selalu stand by pecut di pinggangnya fungsinya itu untuk mengembala ada juga fungsinya untuk menghukum budak karena zaman dulu budak masih di legalkan budak gak beres cemeti itu itu kata Nabi nanti di akhir zaman ada cemeti yang bisa bisa cara HP nah ulama Mekah Minali sekarang menafsirkan cemeti yang bisa berbicara itu adalah handphone HP itu gak? telepon kok bisa begitu? iya karena cemeti itu identik dipegang bisa gak kita memakai cemeti tanpa dipegang? pakai kaki gitu tapi jadi identik dengan dipegang nah yang dipegang ini adalah menjadi sifat maka cemeti yang bisa berbicara adalah telepon ada hadis Nabi Saat Yusuf 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 itu berkunjung ke surga disitu ada surga disurga itu ada istananya Sina Agubakar Sakana kan sudah jalan gitu itu kan menunjukkan di neraka di neraka ada yang disisanya dengan seperti ini disisanya seperti ini penghuni yang berat itu kan kesehatan aslinya pada saat ini tidak ada penghuni ada malaikat malaikat-malaikat yang ditugaskan itu disana di neraka jadi islam yarat itu alam yang jauh kemudian dibetak tangan Nabi jadi jadi kalau Nabi bersakda itu sepertinya bukan bersakda bukan peramal bukan emang Nabi sudah melihat aku kecup lehernya Sina Hussein di lehernya aku kecup Sina Hasan di bibirnya karena aku tahu Sina Hasan akan mati diracun oleh istrinya Sina Hussein secukku Sina Hussein akan mati di panggalen itu bukan ramah lah tapi emang Nabi Muhammad sudah tahu karena alamnya itu dimanjukan ini sepertinya kalau teori yang lain yang percayaan kita ya wawmah yang dikwawinah jadi Nabi Muhammad tidak akan bercakap-cakap tidak akan berkata-kata kecualitasnya dasar wawmah hebat apa gak? harus yakin insya insya malam islaminat itu adalah malam hadiah dimana alimah Muhammad SAW dapat hadiah dari Allah berpas sholat lima wak di antara sholat tadi kita dipartukan diwajibkan untuk bersuci sebagaimana tadi alimah Muhammad SAW hendakkan islaminat berjumpa dengan Allah beliau disucikan dulu malah kita sebagai orang iman sebelum sholat bersuci dulu dengan cara baru maka bagaimana dalam rangka islaminat kita ini kita inginkan untuk terserah kiasa menekankan lagi suatu waktu kita syukur-syukur bisa berjamaah lima waktu isya kurang lebihnya maaf selepas ini sholat isya berjamaah lepas isya langsung khidmat sudah dimasakin oleh siapa? bunda nak? lontong sayur lontong sayur ya walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih